Intro Relawan uji klinis vaksin Nusantara alami efek samping hipernatremia, apa itu? Hai Tribunars, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BEPOM menyebut mayoritas Relawan uji klinis vaksin Nusantara mengalami kejadian tidak diharapkan atau KTD. Diberitakan sebelumnya, sebanyak 20 dari 28 relawan uji klinis vaksin Nusantara mengalami nyeri otot dan gatal. Tidak hanya itu, disebutkan ada sekitar 6 relawan mengalami hipernatremia. Lantas, apa itu hipernatremia? Dikutip dari tribunews.com, hipernatremia adalah kondisi tingginya natrium atau sodium di dalam darah. Tubuh mengandung terlalu sedikit air, namun kadar natrium terlalu tinggi. Hipernatremia muncul dengan gejala seperti orang kekurangan air minum, peningkatan kadar nitrogen dalam darah, peningkatan kolesterol. Dijelaskan, vaksin Nusantara adalah kandidat vaksin COVID-19 berbasis sel dendritik yang diinisiasi oleh mantan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto. Vaksin ini pengembangnya bekerja sama dengan produsen obat kanker berbasis sel dendritik di California, Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!